Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Youtube saya, yaitu Rayantecno. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih seputaran Microsoft Word, teman-teman ya. Nah, di sini akan saya bahas itu bagaimana sih cara menghapus seksion header dan footer di Microsoft Word, teman-teman. Jadi, contohnya seperti ini. Nah, ini kalau saya klik header footernya ya. Di sini ada footer seksion 1, seksion 2, headernya seksion 3, seksion 4. Nah, kadang itu kalau ada seksion ini, apa ya, halamannya nggak bisa continuous, teman-teman ya. Atau tiap seksion beda-beda halaman. Nah, cara menghapusnya sangat simpel sekali. Teman-teman klik saja di ini ya, di pengetikan ini ya, halamannya seperti biasa. Klik di pengetikannya. Kemudian, teman-teman langsung pilih saja view. Kemudian pilih ini ya, yang sebelah kiri ini draft. Oke, nah nanti akan muncul menu tampilan full seperti ini ya. Kemudian nanti tuh ada banyak seksion break, seksion break ini teman-teman. Jadi, tugas teman-teman tuh hapus seksion breaknya. Caranya gimana? Kursornya taruh di sebelah kiri dari seksion break ini. Gini ya. Nanti kan ketip-ketip di sini nih, kursornya. Oke, teman-teman tekan tombol delete. Oke, hilang. Kemudian yang bawah ini, cari seksion break lagi, klik lagi, delete lagi. Cari seksion break lagi, klik lagi, delete lagi. Cari seksion break lagi. Kalau ada, klik tekan tombol delete di keyboard ya. Apabila sudah habis semua, sudah hilang. Kemudian kita klik saja print layout lagi yang kiri atas ini. Kemudian kita coba klik header footer-nya. Nah, di sini ternyata masih ada footer seksion 1 nih. Berarti masih ada yang belum ke-delete nih teman-teman ya. Jadi, teman-teman bisa langsung saja pilih view lagi, pilih draft lagi sebelah kiri. Kemudian kita cari tulisannya seksion break ya. Nah, ini ada nih. Kita klik seksion breaknya lagi, kita pencet delete lagi. Kita klik lagi, kita pencet delete lagi. Nah, kalau sudah habis semua, kita klik print layout lagi yang kiri atas. Kemudian kita coba di klik ini ya, footer-nya, header footer-nya. Dan sudah seperti ini teman-teman ya, sudah normal lagi tanpa seksion-seksionan. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.